Pembuatan garis tepi yang baik Sesuai dengan standarnya ya Jadi tidak sembarangan kita membuat garis tepi Contoh kalau pada kertas A3 Garis tepi itu yang bagian sebelah sisi sebelah kiri itu ialah jaraknya itu ialah 2 cm Kemudian sisi bagian atas, bawah, kemudian bagian samping kanan itu jaraknya ialah 1 cm atau 10 mm Sedangkan untuk ukuran A4 Itu yang sisi bagian sebelah kirinya itu ialah tetap 2 cm Kemudian bagian atas, bagian bawah, bagian sebelah kanan itu ialah 0,5 cm atau 5 mm Nah, kenapa sih yang sebelah kiri itu kok jaraknya lebih besar ya dibandingkan sebelah sisi-sisi yang lainnya Kenapa tahu alasannya? Karena ketika kertas gambar yang Anda buat akan disatukan, akan dijadikan sebuah buku Maka kalau sudah dijadikan buku, maka akan dibuat dijilid Jadi ketika dijadikan satu atau dijilid, maka sisi yang bagian sini, bagian sebelah kiri dari buku itu Maka akan tertutupi, memakan kertas Anda sekitar mungkin 1 cm untuk penjilidannya ya Nah, makanya kenapa garis tepi sebelah kiri itu lebih besar dibandingkan sisi-sisi lainnya Nah, kemudian yang kedua etiket Apa sih etiket itu? Etiket itu merupakan suatu identitas yang menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar Nah, di dalam etiket itu biasanya tercantum nama penggambar Kemudian yang kedua ialah nama pemeriksa gambar Kemudian yang ketiga ialah nama instansi yang mengeluarkan rancangan gambar teknik tersebut Kemudian nomor gambar Kemudian ada tanggal, bulan, tahun, skala, ukuran, satuan, dan lambang proyeksi yang digunakan Bisa lambang dari proyeksi Eropa atau mungkin Amerika dan sebagainya ya Nah, tak usah berlama-lama langsung saja simak praktikum cara menggambar garis tepi dan etiket yang baik dan benar Simak video berikut Kita akan menggambar, pertama ialah menggambar etiket Ingat, untuk membuat etiket kita lihat untuk sisi sebelah kiri menggunakan kertas empatus besar 2mm Maaf, 2 cm Untuk sisi sebelah atas kanan dan bawah itu menggunakan 0,5 cm atau 5mm Sama kita membuat garis tepi sebelah kiri dulu ya Dengan jarak dari sebelah sini ialah 2 cm Kemudian sisi ujung sebelah kanan 0,5 cm Karena kita menggunakan kertas empat ya Jadi ingat, 0,5 cm Sisi sebelah atas itu sama ya Sebesar 0,5 cm juga Ya, ini saya gambarnya Ya, sangat hati-hati ya Ingat, kita harus menjaga gambar tersebut agar tidak kotor atau coret ya Tidak tercoret Setelah garis tepi sudah selesai seperti ini ya Maka kita bisa membuat etiket ya Etiket dari etiket gambar Oke, disimak saja Audio Jungle 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 Oke, setelah itu saya lanjutkan Kita akan membuat simbol proyeksi ya Simbol proyeksi Jadi yang saya buat ini adalah simbol proyeksi Kita membuat dulu garis sungguhnya Ingat Kita membuat dari kiri ke kanan ya Membuat garis sungguh Karena saya menggunakan malingkaran ya Karena saya menggunakan malingkaran ya Seperti ini Ini saya menggambar Sebenarnya ini adalah gambar bentuk pipa silindris ya Bentuk silindris ya Ditampak dari depan Seperti ini Seperti ini Kemudian Nanti untuk penjelasannya Mengenai apa sih itu proyeksi Nanti akan dijelaskan dalam bab Atau pertemuan yang berikutnya Oke, kita gambar dulu Terima kasih telah menonton! Oke, sangat hati-hati ya Kita gambar Seperti ini Agar tidak terjadi kesalahan Kemudian kita buat Ya, menggunakan malingkaran atau malingkaran buruk Ya, agar tulisan kita rapi Seperti ini Anda bisa lihat Nah, terlihat apa-apa bukan? Kita lebih mudah menggunakan malingkaran Malingkaran Begitu, tuliskan nama Nah, sampai dengan seperti ini Ya, jadi itu ada terjelas sekali ya Adanya keterangan nomor Ketas gambar Nama gambar Nama Anda Nama gambar NPM Dilihat oleh siapa Nah, itu dia cara pembuatannya Sudah simakan Ya, jadi intinya kita tuh harus sabar Pelan-pelan Dan tekun Untuk membuat gambar Agar rapih Dan Bagus ya Intinya jangan terlalu tergesa-gesa Mungkin itu saja yang saya sampaikan Nah, nanti di dalam video yang ketiga Pertama video berikutnya Nanti saya akan mengajarkan Anda Untuk bagaimana cara membuat garis Oke, itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih